Ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya lagi di Semarang, tempatnya di Ungaran. Kita mau lihat tempat baru di Ungaran. Itu tempat ngopi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terus kita jalan kaki itu sekitar 100 meter lewat sini. Untuk tempatnya itu ada kopi atas atau kopi kampung atas. Atau bisa dicari di Google itu Curug Sumirang. Nah, nanti ketemu di situ. Tempatnya sih masih atri, adem banget. Cocok buat santai, liburan, sama keluarga, sama teman-teman itu cocok banget. Suara-suara seperti ini tuh bikin tenang. Apalagi ada aliran air di bawah sana. Itu dari Curugnya. Oh, untuk teman-teman seperti ini. Keren. Yuk kita lanjut aja ke sebelah sana. Itu loketnya sebelah sana. Nah, seperti ini. Ada aliran air. Stil. Bersisa kali. Terus menuju ke sebelah sana. Terus menuju ke sebelah sana. Tadi kalau mau pesan minuman, itu masuk ke situ dulu. Nah, nah itu langsung pesan bayar. Nah, kenapa ini seperti itu? Ini seperti itu dari atas. Seperti ini sih. Itu ada tempat-tempat tinggi. Bisa nyantai di atas. Ini informasinya sih belum maksimal. Belum dimaksimalkan. Tadi di bawah itu masih ada untuk pembangunan sedikit. Untuk mempercantik lah. Nah, coba nanti kita lihat di sebelah sana. Nah, coba kita lihat dari tempat lesan. Tuh di atas ada tiga lesan. Terus di bawah itu masih ada banyak. Kayaknya asik nih buat nongkrong sama teman-teman. Terus, kayaknya sih sampai malam sih. Saatnya ada lampu-lampunya itu bagus. Terus, nih di atas juga ada tempat biasa mainan. Sampai sana. Ya, teman-teman semuanya. Tadi saya pesan minuman. Tuh, ini udah datang sih. Harganya pun murah banget. Tadi saya pesan kopi klepon sama goreng telur itu. Harganya murah banget. Kalau kopi itu harganya kan Rp18.000. Kalau yang indomie goreng itu Rp13.000. Nah, kopinya seperti ini. Murah. Ini kampung atas. Tampilannya untuk minyaknya seperti itu. Keren. Jadi kita nikmatin dulu ya. Ya, teman-teman semuanya. Kesan pertama saya pas masuk ke sini tuh enak banget. Adem. Memang lokasi dari partiran ke lokasi tempatnya itu berjarahnya sih sekitar 100 meteran. Karena mungkin aksesnya masuk ke sini tuh kan jalannya kecil. Susah untuk simpangan mobil gitu. Jadi, tadi sih sedikit dibisah sih. Tapi worth it banget gitu. Pas masuk ke sini tuh biaya masuknya itu sebenarnya Rp10.000. Rp10.000 itu untuk dua orang. Karena itu masuk ke lokasi wisata berhutani sih. Jadi, maklumlah ada rezervisinya seperti itu. Terus ke tempatnya tadi. Yang dibawa tadi tuh. Enak sih. Adem. Terus ada kolam renang kecil. Biasa kalau ada warga yang bawa anak atau apa bisa renang di situ. Tadi pun juga ada yang renang di situ. Ya, cocok buat liburan sama keluarga bisa. Sama teman-teman bisa. Hanya sekedar nongkrong bersantai di sini bisa banget gitu. Karena suasanya sih adem banget gitu. Gak ada panas, gak ada apa-apa. Ya, adem lah gitu. Apalagi ini lokasinya tuh di kaki gunung Ungaran. Contoh lagi lokasinya itu nanti bisa di cek di bawah. Di deskripsi bisa. Aksesnya mudah banget gitu. Sebenarnya sih deket sama jalanan kota. Tapi, ya lumayan lah ini. Di kaki gunung agak sepi sedikit. Pokoknya, harus di sini lah. Harus di sini nyantai sama teman-teman. Cocok pokoknya. Oke, untuk di sini sih tantangannya hanya satu sih. Hujan. Karena kita di kaki gunung Ungaran Pas. Kemungkinan besar sih sering hujan di sini. Karena di sini sebenarnya gak ada payungnya atau apa. Dan biar meja terus kursi, ada yang kasian juga. Itu salah satunya ya hujan. Tapi, ya patut digunjungin juga sih untuk teman-teman semuanya. Biar tahu rasanya mobil sambil enak. Gimana disejuk gitu. Karena kalau di tempat lain pun kan istilahnya udah pakai kayak perumahan atau sewa. Kalau di sini enggak, itu di alam langsung. Terus, di belakang ini ada penambahan lampu-lampu. Nanti ada tambahan tempat sih di sebelah sana. Nah, sebelah sana nanti ada tempat lagi. Jadi, areanya diperluas. Terus, di belakang ini. 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 Ya, untuk vlognya cukup di sini dulu. Nantikan untuk vlog-vlog selanjutnya. Yang pastinya tempat wisata yang baru atau yang lancus di Semarang boleh. Di luar kota juga boleh. Jika teman-teman ada yang mau rekomendasi Di tempat mana Tolong dikasih komen di bawah ya Jangan lupa di subscribe Like dan komen See you Assalamualaikum